Simbol matahari, ada yang bersinar 8, ada yang bersinar 10, terletak pada nisan di bagian kepala. Di bawah simbol itu ada angka tahun Jawa. Nah, berikut ini, kuburan Pitu Islam Majapahit. Saksikan setelah yang satu ini, ampun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Kuburan Pitu berada di bagian belakang kompleks makam Trolloyo Trollan Mojokerto. Bercampur dengan makam umum warga setempat. Berada dalam sebuah jungkup bangunan, ada tujuh makam di bawahnya, karena itu disebut kuburan Pitu. Kuburan ini istimewa karena batu desannya terbuat dari batu andesit, terukir simbol surya Majapahit. Kalimat syahadan dan angka tahun Jawa. Posisi makam memujur utara selatan, lajimnya kuburan muslim. Nisan dengan tanda ini menunjukkan orang yang dikubur adalah bangsawan Majapahit, muslim dan orang Jawa. Makam paling tua menunjukkan angka tahun 1298 Saka atau 1376 Masahi. Nisan pada kaki berupa ukiran kaligrafi Arab berlafal La Ilaha Illawah Muhammadur Rasulullah. Tapi ukiran ini kurang sempurna dan kasar. Informasi terkait kuburan Pitu yang terdapat pada nisanya, siapa saja orang yang dimakamkan di situ tak ada keterangan selain cerita dari juru kunci makam Troloyo dan cerita rakyat setempat. Melihat angka tahunnya, orang yang paling tua hidup pada zaman Raja Hayam Wuruk. Raja Majapahit keempat ini memerintah Majapahit mulai tahun 1350 sampai 1389 Masahi. Menurut cerita tutur setempat, tujuh orang ini dikaitkan dengan makam di sebelahnya yang juga berjungkup. Temboknya dicat warna ungu. Katanya itulah makam Ratu Kencana Ungu. Tujuh orang ini adalah prajurit abdi dalam Ratu. Tapi cerita tutur ini belum bisa diterima penuh kebenarannya. Karena tanpa dukungan dokumen dan bukti sejarah. Cerita tutur sering bias dalam kaitan penyebutan tahun dan hubungan antar tokoh. Cerita Ratu Kencana Ungu ada dalam kisah Damar Wulan berlatar belakang kerajaan Majapahit. Damar Wulan, pemuda desa datang ke ibu kota, Bekerja sebagai pemelihara kuda di keluarga Pateh Long Gender. Berkat ketangkasannya berkelahi, Damar Wulan menjadi prajurit. Lantas ikut perang melawan Prabu Minak Jingo di Belambangan. Akhirnya Damar Wulan menikahi Ratu Kencana Ungu dan menjadi raja. Versi cerita tutur, nama orang dalam kuburan Pitu adalah Pangeran Notoh Suryo, nisan kakinya berangkat tahun 1397 Saka atau 1457 Masehi. Ada Kaligrafi dan Surya. Nisan Kaligrafi dan Surya di kuburan Pitu. Patih Notoh Kusumo, nisanya berangkat tahun 1349 Saka atau 1427 Masehi. Bertulisan Arab yang tidak lengkap dan Surya. Makam Gajah Permodo, angkat tahunnya 1377 Saka atau 1455 Masehi. Makam Naya Genggong, angkat tahunnya kabur, bisa 1319 Saka atau 1329 Saka. Ada Kaligrafi Arab, Surah Ali Imran, ayat 18. Makam Sabdo Balon, berangkat tahun 1302 Saka atau 1380 Masehi. Dengan pahatan tulisan Arab, kutipan Surah Ali Imran, ayat 18. Makam Mban Kinaseh, batu nisan kakinya tidak berhias. Tahun 1298 Saka atau 1376 Masehi. Makam Pulau Putro, nisan kepala dulu, terdapat angkat tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Bagian luar, terdapat tulisan Arab yang diambil dari hadis kutsi. Bersama一起, dengan kamanongan, dari hadis kutsi. Bersama Mafcian, disahagungan dihormungan ini. Saka. Beri seina masalah, terdapat dihormungan ini. Kutipan Surah Ali Imranin, ayat 22,יכrain namah al unbelievably. Kutipan Surah Ali Imran, ayat 23. excesski ke mana, dihormungan ini. Kutipan Surah Ali Imran.